selamat pagi selamat beraktifit selamat pagi 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 Ini udah aku goreng gitu Aku campur-campurin aja Terus aku tambahin garam, kaldu jamur Sama gula Aku kalau masa itu ya Temen-temen belum bisa meninggalkan gula gitu ya Walaupun sedikit gitu ya Tapi bikin enak sih menurut aku Nah sambil nunggu parainya matang Menyusut airnya disini aku motong-motong bawang Sama kol ya temen-temen Aku mau bikin Mau bikin telur dadar gitu Tapi aku kasih sedikit kol Biar lebih gede gitu ya Disini aku cuma pake Satu butir telur Disini aku kasih garam Kaldu jamur sama aku kasih sedikit lada Jadi disini aku gak punya cabai merah Makanya gak aku kasih cabai merah gitu ya temen-temen Kalau dikasihnya rawit Atau cabai apa ya Yang pedas itu kan nanti anak aku gak bisa ikut makan Akhirnya Kayaknya disini aku gak pake cabai-cabai gitu Tapi biasanya kalau ada cabai merah Aku kasih cabai merah gitu ya temen-temen Nah jadi ini untuk telur satu ini Nanti bisa untuk makan satu keluarga gitu ya temen-temen Bisa untuk sarapan Nanti disini aku juga mau goreng ikan Goreng ikannya bisa buat makan siang Nah tapi kalau suami aku gak makan Ikan jadi mungkin dia Makan pake telur lagi Dan jadi buat temen-temen yang tanya Makan segitu Nyukup kah? Aku kalau masa itu pagi gitu ya temen-temen ya Aku maksa pagi untuk sarapan Dan juga makan siang Terus kalau malemnya ya Paling ya juga simple seperti ini Semisal kita kan gak ada lauk Mau tempe dipenyet Kayak gitu gak masalah Terus kadang juga cuma bikin telur dadar Kalau misal pengen yang anget-anget Bisa juga bikin mie instan Sarimi gitu ya Sarimi atau apalah Nah terus disini lanjut Aku mau goreng ikan Ikannya disini aku pake minyak bekas aja ya temen-temen Terus di tungku sebelah kirinya Aku mau bikin air Ngerebus air gitu Karena pak suami sudah pulang Jadi ini tuh sekitar jam tujuan gitu ya temen-temen ya Pak suami pulang kerja Nanti setelah aku bikin minum Nanti kita sekalian sarapan gitu Jadi keluarga aku itu Biasa dengan sarapan berat gitu ya temen-temen Tapi kalau misal kadang pengen sarapan ringan Itu pun gak apa-apa Kadang cuma bikin telur Eh apa ya Roti Ya Allah Roti bakar Atau roti dikasih Coklat gitu ya Selai udah kayak gitu aja Simple Yang penting perutnya itu bisa keisi gitu Nah disini aku bikinin kopi Untuk pak suami Jadi pak suami itu Kalau kopi gak suka Pakai gula kayak gitu ya temen-temen Kan ini kan udah kopi susu udah ada Manis-manisnya kali ya Tapi kalau aku Kalau bikin kopi Pasti aku tambahin gula lagi sedikit Biar manisnya itu lebih mantep gitu Nah terus untuk pak suami kopi Disini aku juga Bikin Mau bikin wedang jeruk gitu ya temen-temen Jadi jeruk ini Yang aku beli setengah kilo Enam ribu ini Ini terakhir kalinya gitu ya temen-temen Ini udah dua minggu gitu Lumayan ya 6 ribu untuk dua minggu Karena yang minum jeruk Yang suka jeruk itu cuma aku gitu Kalau anak aku sama pak suami Paling sedikit-sedikit gitu ya Cuma nyicip-nyicip aja gitu Padahal mah enak ya temen-temen ya Seger gitu ya Nah ada juga yang bilang Kalau bikin jeruk itu Nggak boleh pakai air Yang bener-bener panas gitu ya temen-temen Jadi ini aku pakai air Anget aja Anget-anget kuku ya katanya ya Tapi kadang memang Enak yang panas gitu Nah jadi ini sajiannya Sudah selesai Minuman jeruk aku Nah Alhamdulillah Aku sudah selesai masak Pak suami udah pulang kerja Udah siap makanannya Yang belum selesai adalah Cuci piringnya Nanti tinggal cuci piring Kalau nggak sekalian makan Nanti sekalian cuci piring aja Kan enak gitu ya temen-temen Nah jadi terima kasih ya Buat temen-temen Yang sudah nonton video aku Sampai di menit ini Aku mau ucapin banyak-banyak Terima kasih ya Terus buat temen-temen Yang belum subscribe Jangan lupa untuk subscribe ya Like dan komen Aku pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax